Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 6, apa kabarnya hari ini? Semoga sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali pada pembelajaran tematik, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Hewan Sahabatku, pembelajaran 5. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Putih-putih bunga melati, tumbuh dekat pohon setanggi, siapa orang rendah hati, derajatnya akan tinggi. Jalan-jalan salah alamat, sampai pula ke bukit tinggi, kepada orang tua mesti hormat, itulah tanda anak berbakti. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN terkait kegiatan ekonominya. Bacalah informasi berikut dengan saksama. Judul bacaannya, Kegiatan Ekonomi Negara-Negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioca, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkena sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia Tenggara dan tiga sedunia dijuluki Gajah Putih, Negara Seribu Pagoda, Lumbung Padi ASEAN. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan bar. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungstin, atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai penting yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram penmu. Kamu bisa menambah informasimu melalui buku di perpustakaan, bertanya kepada guru, atau sumber informasi lainnya. Sekarang, ayo berkreasi. Foto di samping adalah patung di Indra Mayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut, begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau mahluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran 2, kamu sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun. Hewan adalah sahabat kita. Hewan sudah memberikan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Itulah pembelajaran tema 1, selamatkan mahluk hidup. Sub tema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 5. Semoga anda di rumah dapat memahami pembelajaran tersebut. Jika ada yang kurang mengerti, mohon ditanyakan. Tetap semangat belajar di rumah, rajin membantu orang tua, dan disiplin melaksanakan sholat 5 waktu. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrobilalamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.